Halo teman-teman, selamat datang di update Indonesia. Lalu channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu menambahkan informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Musim ini, tim Idemitsu Honda diperkuat oleh pembalap Indonesia, Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang. Dan rider Thailand, Somkiat Chantra. Meski Hiroshi Aoyama menilai kedua pembalapnya punya potensi untuk tampil cepat, pada realitanya Andi Gilang dan Somkiat Chantra cuma bisa memulai balapan dari baris belakang. Andi Gilang start dari urutan ke-29 setelah mencatatkan waktu putaran 2 menit 3,13 detik. Sedangkan Somkiat Chantra akan memulai balapan dari urutan ke-25 dengan catatan waktu 2 menit 3,227 detik. Kecepatan kedua pembalap meningkat pada lap time kemarin. Tapi itu belum cukup. Hasilnya adalah posisi belakang di grid. Kata Oiyama, dilansir bolasport.com dari rilis Honda Team Asia. Kami tidak senang karena kami tahu keduanya memiliki potensi untuk di depan. Kami harus terus bekerja. Ucap dia lagi. Berbeda dengan pernyataan sang manajer, Andi Gilang merasa cukup puas atas hasil yang didapat. Dia pun bersiap menjalani balapan di Brno dengan melakukan perbaikan demi meraih hasil positif. Dari FP1 hingga sekarang, saya merasakan perkembangan. Saya senang karena ini kali pertama di sirkuit sulit seperti di Brno. Tutur Andi Gilang Pada kualifikasi 1, kami telah mencoba mengubah setelan. Tetapi tidak berhasil. Saya akan fokus pada balapan dan akan melakukan pemanasan untuk melakukan beberapa perbaikan. Kata dia menambahkan. Klik tombol subscribe di bawah video ini. untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.